Intro Halo assalamualaikum semuanya Kembali bersama saya Zalia Navita Di Bincang Asyik Akhir-akhirnya gue mendapatkan banyak sekali Pertanyaan berkaitan dengan model United Nations, bagaimana mempersiapkan Diri, tips untuk Menjadi best delegate Kemudian bagaimana untuk bisa Mendapatkan sponsorship, kemudian disana Ngapain aja dan lain-lain sebagainya Untuk itu gue berinisiatif Untuk membuat video ini Supaya bisa membantu teman-teman yang tengah Mempersiapkan diri untuk Mengikuti event-event sejenis lainnya Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya. Kita mulai dengan Apa itu MUN? What is MUN? Sebetulnya dengan sangat Simple gue bisa bilang bahwa MUN Itu adalah simulasi sidang PBB. Teman-teman akan Berbicara sebagai representasi Suatu negara tertentu yang sudah Dipilihkan untuk teman-teman. Saat MUN Itu kita ngapain aja Waktu gue ikut Asia World United Nations yang diadakan Di Korea Selatan Tanggal 11 sampai 15 Agustus Jadi kan 11, 12, 13, 14, 15 Itu ada 5 hari Kegiatan intinya adalah Kita berdiskusi, mencoba untuk Menyelesaikan masalah internasional Yang tengah terjadi Melihat berbagai macam perspektif Dari negara-negara Baik negara berkembang Maupun negara maju Kemudian mencoba Membuat resolusi Yang kiranya bisa diterapkan Secara global Hari pertama kita akan Ada pembukaan Jadi ya Kayak biasa lah Semua delegasi dari berbagai negara Berkumpul Barang-barang Kemudian acaranya dibuka Kemudian hari kedua Sampai hari keempat Itu kita akan diskusi Yang diskusinya itu Akan dibagi Ke beberapa council Tergantung teman-teman Pilih apa Saat mendaftar Waktu kemarin Di bulan Agustus Itu karena gue gak hafal Jadi gue bacain aja Itu ada United Nations Human Rights Council East Asian Summit International Press Ada IMF Ada UNEP Ada Spekpol Ada UNSC Ada Legal Committee Ada UNODC Jadi teman-teman silahkan Memilih council Yang kiranya Teman-teman punya passion Di dalamnya And then once you got the topic You're gonna give Two or more topics That gonna be discussed In the council itself I really recommend you to Do a bit research about it Because you will not be able To talk about something If you have no preparation Particularly about your country And the flow of discussion itself Really 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 depends on you guys So the topic will not be moved If there is no one Raise the motion Jadi topiknya tuh gak akan berganti Kalau misalnya gak ada yang inisiatif Untuk ngasih ide Karena itu gue sangat menyarankan Teman-teman untuk mempersiapkan Data Gagasan Kemudian solusi Dan topik-topik Yang ada di bawah topik besar tadi Contohnya Misalnya waktu itu gue Di IIMF berbicara tentang Poverty Jadi bagaimana kita sebagai negara-negara Berkembang dan maju ini Bisa bersama-sama Berkolaborasi untuk mengurangi Kemiskinan di dunia ini Sebagai negara berkembang Masih tau kondisinya seperti ini Sedangkan negara dan maju Masih tau kondisinya seperti ini Dan tentunya akan sangat berbeda Perspektif antara negara berkembang Dan negara maju Untuk itu teman-teman Sangat dianjurkan Untuk berpartisipasi aktif Dalam diskusi Karena kalau enggak Diskusinya itu akan Sangat-sangat pasif Dan membosankan Bayangkan kalau misalnya Seluruh Partisipan yang ada Di dalam ruangan itu Semuanya gak ngomong Semuanya hanya ngikutin alur aja Maka akan sangat membosankan Karena diskusinya enggak ngalir Jadi gue sangat merekomendasikan Teman-teman untuk berpartisipasi aktif Inisiatifly raise the motion And talk about what currently happen In new country What is your national policy And what is your Forage policy Tanyaan selanjutnya I'm a bit nervous What should I prepare Do you have any tricks And suggestions For a beginner like me You don't have to be afraid Cause To be honest The previous model United nation In South Korea Is my first SEMUN as well So as long as You make some preparation I think everything Will be good I really recommend You to prepare At least five things The first Is the topic Idea And the data I think it is very important For you to understand What's gonna be discussed In the forum Once the committee Send you a topic Make sure that You did some research Before the day The second Is learn about Model United Nation Itself Cause there are a lot Of fresh leaders That you need to follow Such as How to raise the motion How to move from One topic To another topic How to start the resolution Menurut gue Sebagai orang Yang pertama Sekali mengikuti Model United Nation Itu semua ribet banget Terus gue juga Merekomendasikan Teman-teman Untuk nonton dulu Simulasi-simulasi Sidang PBB Itu udah banyak banget Di Youtube Dan pastikan Teman-teman Tahu bagaimana Pindah dari Satu topik Ke topik lainnya Karena Basically There is no Moderator In that room Kalianlah Yang akan Menentukan Kalianlah Yang akan Menciri moderator Disitu akan Ada chairman Tapi Fungsi chairman Itu bener-bener Hanya mempersilahkan Hanya Memberi waktu Bukan moderator Yang bertanggung jawab Untuk memastikan Bridging dari Satu idea Ke idea lain Itu berjalan Dengan lancar Bukan Tapi Perpindahannya Itu Itu menjadi tanggung jawab Kita sebagai peserta Kita sebagai delegasi Jadi Akan sangat ketahuan Delegasi Mana Yang mempersiapkan Diri dengan baik Dia punya data Dia punya gagasan Dia punya ide Dengan delegasi Yang tidak paham Konteks Topik Dia tidak punya data Dia tidak punya ide Makanya Gue sangat merekomendasikan Teman-teman Untuk mempersiapkan diri Dari sisi Data, ide, gagasan Dan topik Itu sendiri Selanjutnya adalah Prepare the pocket Because Sometimes The topic Might be Something that You have never heard Before Like me In the IMF If we talk about Cryptocurrency Which I have never heard About it Before I came to Australia Dengan teman-teman Mempersiapkan Faket-faket Yang kiranya Relavan dengan topik Secara gak langsung Teman-teman Mempersiapkan diri Untuk Setiap Ide gagasan Yang nantinya Akan Dibawa oleh Teman-teman Yang lain Sehingga Discussion Will be More active More engagement In the forum And because This is the kind of United Nations Forum So you should Speak formally Teman-teman Dituntut Untuk bisa Menggunakan Kosa kata Yang kiranya Relevan Dan pantas Untuk digunakan Di diskusi-diskusi Formal Seperti Di sidang PBB Pertama Is Knowing Your country Specifically What's Actually Happened In That Pacific Country Such as The national Policy The foreign Policy Is there Any solution That you Have Applied In Your country Yang Kiranya Itu Bisa Dishare Di forum Tersebut Waktu itu Gue Milihnya Tiga Yang pertama Itu Indonesia Yang kedua Ethiopia Yang ketiga China Tahap Alasannya Gue juga Gak tahu Gue dipilihkan Negara Ethiopia Jadi Sejak Saat Gue Terpilih Mewakili Negara Ethiopia Satu hari Gue Masih Menyempatkan Diri 10-15 Menit Untuk Mencari Tahu Tentang Ethiopia Mulai Dari Posisi Negaranya Itu Diapit oleh Negara Apa-apa Saja Kemudian Kondisi Geografis Kondisi Sosial Politik Kondisi Sosial Ekonomi Apa-apa Saja Kebijakan Nasional Yang Sudah Diterapkan Kebijakan Luar Negerinya Seperti Apa Dan Karena Topiknya Adalah Kemiskinan Terus Gue Mengaitkan Kondisi Kemiskinan Di Negara Ethiopia Tersebut Seperti Apa Intinya Adalah Knowing Your Country Specifically Terutama Di Topik Yang Itu Akan Dibahas Di Kansil Teman-teman Sekalian Selanjutnya What's The Most Valuable Thing I've Got From MUN Well Sebenarnya Ini Pertanyaan Paling Retorik Sih Kalau Kebanyakan Menjawab Kemampuan Public Speaking Kemampuan Berdebat Kemampuan Bernegosiasi Dan Lain-lain Menurut Gue Itu Hanya Menjadi Pengalaman Saja Gue Lebih Setuju Itu Disebut Sebagai Ajang Menunjukkan Kemampuan Public Speaking Negosiasi Diplomatic Manor Dan Lain-lain Sedangkan Skillnya Teman-teman Akan Mendapatkan Di Kelas Lain Yang Memang Mengajarkan Khususus Public Speaking Khususus Bagaimana Berdebat Khususus Bagaimana Mengajarkan Teman-teman Untuk Bernegosiasi Dan Model United Nation Itu Hanya Menjadi Sarana Untuk Mempraktekan Ilmu-ilmu Tadi Itu Menurut Gue Pribadi Tapi Mungkin Ada Juga Yang Merasakan Manfaat Public Speaking Lebih Berani Tampil Kedepan Berani Berbicara Di Depan Orang Yang Bukan Dari Negaranya Misalnya Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Itu Mungkin Iya Untuk Sebagian Orang Tapi Personally Untuk Gue Kemarin Itu Enggak So What's Actually The Most Valuable Thing I've Got Mereview Kembali Merefresh Kembali Pengetahuan Pengetahuan Tentang Internasional Politik Internasional Ekonomi Dengan Adanya Diskusi Diskusi Tersebut Itu Kayak Ngecas Lagi Pikiran Pikiran Gue Tentang Isu Isu Internasional Yang Tengah Terjadi Kemudian Gue Juga Jadi Tau Gimana Sidang PBB Itu Terjadi Meskipun Tidak Sespesifik Itu Ya Mungkin Tapi Kurang Lebihnya Gue jadi Paham Apa Yang Terjadi Saat Forum PBB Bagaimana Kita Menyampaikan Pendapat Kita Bagaimana Suasana Atau Feel Di Dalam Ruangan Itu Meskipun Simulasi Tapi Kurang Lebihnya Mendapatkan Bagaimana Atmosfer Yang Terbentuk Dalam Situasi Suasana Dan Kondisi Yang Sangat Formal Itu Bahkan Untuk Menyampaikan Pendapat Itu Ada Prosedurnya Misalnya Delegation Of Ethiopia Do Not Agree With That Opinion Because Blah 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 The Delegation Of Ethiopia Strongly Agree With That Resolution Because That Is Suitable With Our National Condition Bagaimana Kita Menyampaikan Pendapat On Behalf Of Our Country Itu Feel Menurut Gue Beda Dan Mengikuti MUN Last but not least You're gonna make friends You're gonna have International Networks Yang menurut gue itu adalah harta karun paling berharga Dari situ kita gak tahu pengalaman dan kesempatan-kesempatan yang terbuka ke depannya Oke gue kira itu dia pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk yang kiranya bisa gue jawab dalam kesempatan kali ini Kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab dan itu penting untuk kita bahas silahkan tulis di komen di bawah Semoga gue bisa menjawabnya di video selanjutnya Thank you for watching and see you soon